bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi sahabat semua dalam program kuliah semangat pagi mohon maaf pagi ini ada kesalahan teknis atau ada sedikit trouble di teknis sehingga saya hanya bisa live di facebook saja sementara di beberapa platform youtube dan instagram mungkin nanti akan kita upload bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wasyukur lillillah wassalatu wassalamu la rasulillah muhammad ibn abdillah wala hawla wala quwet illa billah subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim robbi zidini ilma berjumpa lagi sahabat dalam lanjutan materi tentang waktu dan tempat bersalawat untuk nabi sallallahu alaihi wassalam nah kali ini kita akan lanjutkan kepada tempat yang ke sepuluh terakhir kita membahas yang kesembilan adalah bersalawat di bukit sofa dan marwah tempat kesepuluh adalah ketika orang-orang berkumpul sebelum berpisah hadis-hadis terkait masalah ini diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wassalam telah disebutkan lebih dari satu jalan beliau bersabda majalasa kaumun majlisan summa tafarraku walam yadkurullaha walami sallu ala nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi illa kana alaihi minallahi tiratan insya a'adzabahum wa insya a'u ghafaralahum dia adalah satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka berpisah tanpa menyebut Allah dan tanpa bersalawat untuk nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi kecuali majlis itu menjadi penyesalan bagi mereka dihadapan Allah jika Allah berkendak maka akan menyiksa mereka dan jika Allah berkendak Allah akan mengampuni mereka hadis riwayat ibn hebban dalam sahihnya juga riwayat hakim serta selain keduanya disini tegas sekali bahwa akan ada penyesalan bagi setiap forum pertemuan atau majlis-majlis utamanya tentu adalah majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis silaturahim majlis-majlis yang kita anggap remeh bahkan sekalipun ketika kita ngobrol bersama teman atau berbincang tentang bisnis sebagai seorang muslim etikanya harus menyebut salawat nabi ketika berpisah sebagaimana bahasan-bahasan sebelumnya bahwa salawat nabi ini akan memperlancar semua hajat-hajat kita dan mengangkat dua-dua kita pembicaraan kita tentang sebuah ilmu atau bincang-bincang kita atau rapat kita atau meeting kita untuk menyukseskan sebuah agenda atau sebuah program kerja tentu pada akhirnya tidak akan memberikan hasil memuaskan jika hanya mengandalkan usaha atau ikhtiar-ikhtiar rasional dan usaha atau ikhtiar-ikhtiar yang bersifat fisik nah Rasulullah s.a.w di dalam riwayat ini menjelaskan bahwa akan menjadi penyesalan pada pertemuan itu jika tidak disebut salawat nabi di pertemuan itu jika satu waktu kita lupa mungkin wajar karena berharap diampuni oleh Allah s.w.t jika memang kita sudah terbiasa tetapi jika kita bukan termasuk orang yang sudah terbiasa nah ini beresiko tinggi otomatis lupa karena memang juga tidak terbiasa maka ada baiknya kalau hari ini baru saja majelis ilmu baik si penceramah guru mu'alimnya dan murid-muridnya andai guru lupa maka murid-murid membaca sendiri dan akan lebih bagus ketika guru sudah selesai dan selesai membaca salat kepada nabi kita juga ikut memperkuat membaca Allahumma dan seterusnya begitu juga di forum-forum silaturrahim jadi kita bertemu dengan teman-teman bertemu dengan keluarga bercengkrama akan lebih baik sebelum berpisah atau ketika kita lupa setelah berpisah setelah tinggalkan majelis itu cepat-cepat membaca begitu boleh Allahumma salli wa 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 salli kenapa karena majelis ini akan menjadi penyesalan tiratan bagi pelakunya ya tanpa kita sadari seperti saya misalnya berbicara disini dengan jejak digital lalu saya di WA atau zoom atau video call berbicara berbicara ngalor ngidur kiri kanan boleh jadi di salah-salah pembicaraan itu ada sesuatu yang menyangkut dosa atau menyangkut orang lain atau aib orang lain atau menyerang siapapun dan ini menjadi jejak digital yang berbahaya buat kita yang bisa saja masuk kerana hukum atau terkena undang-undang ITE misalnya apalagi ketika emosi menggebu-gebu kemudian posting tanpa memuji Allah tanpa bersolat kepada Nabi apa yang menjadi akibatnya adalah penyesalan yang besar bagi kita kita bermohon kepada Allah dan bersolat kepada Nabi Sallallahu sebelum menyampaikan sesuatu ada pertemuan alumni ada apa ya silaturahim keluarga besarkah atau forum-forum apa saja sebaiknya sebelum berpisah bacakanlah salat Nabi Sallallahu Sekali lagi ini untuk membuktikan kualitas itibak kita kepada Nabi Sallallahu dan sekali lagi tujuannya adalah untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ada riwayat lain bahkan ini lebih menukik lagi Abdullah bin Idris al-Audi meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah radiyallahu anha berkata Zayyinu majalisakum bis salati ala Nabi Sallallahu wa sallam wa bidhikri Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Hiasilah majlis kalian dengan salawat untuk Nabi Sallallahu dan dengan menyebut Umar bin Khattab radiyallahu anhu Hadis ini dilakukan oleh Ahmad Dalam Al-Wara Hadis nomor 326 Kemudian Khattab di bab 7 halaman 27 Dari jalannya diriwatkan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashl Biografi Umar Sedang Sedang Katakan Katakanlah Nama Umar bin Khattab Yang mewakili nama para sahabat Ketika disandingkan dengan Rasul Sallallahu Dalam Riwayat lain Banyak sekali disebutkan Hanya saja disini lebih spesifik Umar bin Khattab Dan beberapa Khatib Jumat kadang-kadang menyebutkan Abu Bakar Umar Uthman Ali bersama Nabi Dalam Berselawat Misalnya Allah Merdo Angkulli Sohabati Ajmain Khususnya Kepada Abu Bakar Umar Uthman Wa Ali Ini Sebagai Tekanan Bahwa Kita Sebagai Umat Muhammad Sallallahu Sallam Itu Punya Kode Etik Yang Terikat Pada Kode Etik Ini Dalam Setiap Langkah-langkah Besar Kita Maupun Langkah-langkah Kecil Kita Inilah Contoh Awal Bagi Siapa Yang Ingin Menjadi Pengikut Yang Sesungguhnya Sebagai Pengikut Nabi Sallallahu Sallam Hal Inilah Yang Kadang Luput Dari Kita Sebagai Seorang Muslim Menjadikannya Sebagai Kode Etik Dan Tentu Para Sahabat Salaf Sallam Ini Juga Merupakan Bagian Penting Untuk Kita Teladani Sebab Rasulullah Sallallahu Sallam Sebagai Seorang Nabi Maksum Dan Dalam Banyak Hal Kita Tentu Sulit Sekali Untuk Bisa Mencapai Beliau Tetapi Untuk Mencontoh Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Yang Dibentuk Oleh Beliau Ini Tentu Akan Lebih Memudahkan Bagi Kita Semua Karena Itu Majelis Majelis Kita Yang Ingin Melahirkan Hal-hal Besar Rapat-rapat Kita Silaturrahim Silaturrahim Kita Reunian Reunian Kita Atau Silaturrahim Silaturrahim Kita Kunjungan Kunjungan Kita Akan Lebih Bermakna Dan Akan Menjadi Sarana Pengampunan Dosa Jika Kita Membaca Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Sahabat Yang Berbahagia Hari ini Insyaallah Kita Akan Masuk Kepada Tempat Yang Kesebelas Di tempat Yang Kesebelas Ini Ada Bahasan Cukup Panjang Dan Insyaallah Saya Mengajak Para sahabat Semua Termasuk diri saya Untuk Bersabar Dalam Pembahasan Yang Cukup Pelik Ini Saya Akan Berusaha Untuk Mengajak Kepada Detail Detail Soal Poin Yang Kesebelas Yaitu Tentang Apa Berselawat Ketika Menyebut Nama Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Hukum Sekaligus Etika Berselawat Terkait Jika Menyebut Nama Muhammad Nama Rasulullah Sallallahu Sallam Ada Beberapa Perbedaan Pendapat Tentang Kewajiban Berselawat Setiap Kali Nama Nabi Sallallahu Sallam Itu Disebutkan Abu Ja'far At-Tuhawi Dan Abu Abdullah Al-Halimi Berkata Wajib Berselawat Untuk Nabi Sallallahu Sallam Setiap Kali Nama Beliau Disebut Ini Pendapat Pertama Jadi Hukumnya Wajib Siapa Yang Mengatakan Ini Abu Ja'far At-Tuhawi Dan Abu Abdullah Al-Halimi Mengatakan Wajib Nah Sedangkan Selain Keduanya Selain Abu Ja'far At-Tuhawi Dan Abu Abdullah Al-Halimi Mengatakan Bahwa Hal itu Sifatnya Mustahab Atau Bersifat Anjuran Saja Bukan Wajib Karena Kalau Kita Bilang Wajib Berarti Akan Ada Konsekuensi Dosa Jika Meninggalkannya Nah Ini Kelompok Kedua Mengatakan Hanya Mustahab Anjuran Saja Bukan Wajib Sebab Jika Wajib Maka Konsekuensinya Kita Berdosa Jika Nama Nabi Disebut Dan Kita Tidak Bersolaut Kepada Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Mereka Berselisih Yang Dua Ini Berselisih Bukan Hanya Pada Pangkal Persoalan Tetapi Juga Mereka Berselisih Ada Mengatakan Bahwa Salawat Untuk Nabi Itu Wajib Dilakukan Satu Kali Seumur Hidup Saja Sementara Sementara Yang Kedua Mengatakan Bahwa Perintah Bersolat Untuk Nabi Merupakan Perintah Anjur Wajib Dilakukan Sekali Seumur Hidup Saja Sebab Perintah Yang Umum Tidak Berkonsekuensi Pengulangan Dan Substansinya Telah Terpenuhi Dengan Dilakukan Satu Kali Saya Jelaskan Dulu Pendapat Ini Diriwayatkan Oleh Imam Abu Hanifah Imam Malik Kemudian Al-Thawri Dan Awzai Kemudian Iyad Dan Ibnu Abdelbar Dia Mengatakan Ini pendapat Mayoritas Umat Jadi Pendapat Mayoritas Umat Menurut Imam Abu Hanifah Imam Malik Thawri Awzai Iyad Dan Ibnu Abdillah Ini Mengatakan Ini pendapat Mayoritas Umat Apa Itu Bahwa Kewajiban Menyebut Salawat Nabi Ketika Nama Nabi Disebutkan Hanya Sekali Saja Yang Bersifat Wajib Selebihnya Bersifat Tentu Anjuran Sahabat Semua Kira-kira Anda Memilih Yang Mana Tentu Sangat Terkait Dengan Ilmu Dan Pakai Dalil Jangan Mengikuti Hawa Nafsu Atau Perasaan Ya Bagi Para Pecinta Nabi Barangkali Langsung Pokoknya Saya Ambil Yang Wajib Bagi Orang Biasa Biasa Saya Ambil Yang Anjuran Saja Tentu Harus Berdasarkan Nas Berdasarkan Teks Teks Agama Yang Sudah Kita Sepakati Dan Disepakati Oleh Para Ulama Dan Ini Juga Tuntunan Dari Rasulullah Itu Berdasarkan Dalil-Dalil Yang Sahih Nah Sampai Disini Ayak dan Ibnu Abilbar Mengatakan Bahwa ini Pendapat Prioritas Umat Yang Mengatakan Bahwa Wajib Bersolawat Pada Pada Nama Nabi Nabi Sallallahu Sallam Disebut Cuma Satu Kali Selebihnya Hanya Mustahab Sekelompok Lain Lagi Mengatakan Perintah Bersolawat Untuk Nabi Sallallahu Sallam Merupakan Perintah Anjuran Bukan Pewajiban Ini Pendapat Siapa Pendapatnya Ibnu Jarir Dan Sekelompok Ulama Lain Bahkan Ibnu Jarir Mengklaim Pendapat Ini Sebagai Ijma Konsensus Para Ulama Klaim Ini Mengacu Pada Prinsip Pribadinya Ibnu Jarir Punya Prinsip Apabila Melihat Mayoritas Ulama Menyetujui Satu Pendapat Ia Menganggap Sebagai Ijma Atau Konsensus Para Ulama Yang Wajib Diikuti Namun Kata Ibnu Kayim Dua Langkah Penilaian Ijma Ini Keliru Kita Lanjut Jadi Ini Yang Ketiga Bahwa Perintah Bersalawat Untuk Nabi Merupakan Perintah Anjuran Bukan Pewajiban Sekarang Untuk Kelompok Yang Mewajibkan Salawat Setiap Kali Nabi Disebut Dalil 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 Tentang Bahwa Kelompok Yang Mewajibkan Salawat Nabi Setiap Kali Nabi Disebut Artinya Berulang Ulang Ini Ada Beberapa Alasan Baik Ini Cukup Banyak Dalilnya Disini Pertama Adalah Hadis Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Celakalah Orang Yang Ketika Namaku Disebut Dihadapannya Lalu Dia Tidak Bersalawat Untuk Ini Dalil Pertama Bagi Mengatakan Wajib Dan Berulang Ulang Kewajibannya Dalil Pertamanya Ini Celakalah Seorang Yang Aku Disebut Dihadapannya Lalu Dia Tidak Bersalawat Untuk Ku Hadis Ini Disahihkan Oleh Hakim Dan Dihasankan Tirmizi Jadi Kuat Ini Dalilnya Dalil Walaupun Ini Sifatnya Mungkin Dalil Umum Kata Rogima Anfuhu Berarti Doa Keburukan Dan Celaan Jadi Rogima Anfuhu Ini Kotorlah Berdebulah Hidungnya Itu Gitu Itu Menurut Cerem Atau Cemongan Kalau Baca Orang Jakartanya Kotorlah Wajahnya Ini Menunjukkan Celaan Kalau Dalam Apa Ungkapan Bahasa Hadisnya Sallallahu Assalam Sementara Orang Meninggalkan Perbuatan Mustahab Tidak Dicelah Kalau Perbuatan Sifatnya Mustahab Atau Anjuran Lalu Ditinggalkan Itu Tidak Tercelah Atau Tidak Dicelah Dan Tidak Didoakan Keburukan Nah Kalau Didoakan Keburukan Berarti Ini Penting Dan Berarti Ini Wajib Hukumnya Ini Yang Mengatakan Hukum Wajibnya Berselaut Kepada Nabi Sallallahu Ketika Disebut Namanya Berdasarkan Hadis Rogi Ma'an Furo Julin Dukirtu Endahu Falam Yusalli Alayya Celakala Seseorang Yang Jika Namaku Disebut Di Hadapannya Lalu Ia Tidak Berselawat Untukku Baik Sekarang Hadis Yang Kedua Hadis Ini Sudah Pernah Dibahas Sebelumnya Tentang Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dari Abu Horeyrah Annahu Sa'idal Mimbar Fa'kola Amin Amin Satu hari Rasulullah Sallallahu 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 Lalu Tiba-tiba Tidak Ada Ungkapan Sebelumnya Tiba-tiba Rasul Mengucapkan Amin Amin Ini Malaikat Yang Berbicara Kepada Nabi Sallallahu 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 Hadis Ini Sudah Dibawakan Di awal Kitab Yang Sudah Kita Bahas Di dalam Disebutkan Siapa Yang Engkau Disebut Di hadapannya Ini kata Malaikat Lalu Ia Tidak Bersolat Untuk Wahai Muhammad Kemudian Ia Mati Dan Masuk Neraka Semoga Allah Menjauhkannya Dari Rahmat Maka Katakanlah Amin Wahai Muhammad Maka Aku Mengatakan Amin Jadi Berat Sekali Ini Konsekuensinya Makanya Ini Dalil Kedua Yang Mewajibkan Bersolat Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Ketika Namanya Disebut Sebab Konsekuensinya Kalau Ada Orang Disebut Nama Rasulullah Di hadapannya Lalu Tidak Bersolat Untuknya Dan Takdirnya Masuk Neraka Maka Tidak Mendapatkan Rahmat Atau Syafaat Dari Nabi Sallallahu Berat Konsekuensinya Artinya Besar Kemungkinan Orang Yang Malas Bersolat Itu Masuk Neraka Karena Tidak Ada Ekspresi Kencintaan Yang Sesungguhnya Kepada Nabi Berupa Sering Bersolat Kepadanya Wallah Alhamdulillah Dilihatkan oleh Ibn Heban Dalam Sohihnya Hadis Nomor 895 Hadis Hadis Yang Semakna Ini Juga Dibawakan Diantaranya Dari Riwayat Abu Horerah Jabir Bin Samorah Kaab Bin Ujrah Malik Bin Huairith Dan Anas Bin Malik Masing-masing Dari hadis Hadis ini Adalah Hujah Yang Berdiri Sendiri Tadi Hadis Hadis Dengan Jalan-Jalan Periwayatan Yang Banyak Tersebut Menandakan Kesahihannya Artinya Semakin Memperkuat Bahwa Hadis ini Sahih Dan Kewajiban Membaca Salawat Ketika Nama Nabi Disebut Juga Semakin Tegas Sumber Dalilnya Kemudian Ada lagi Hadis Yang Diriwatkan Dari Muhammad Bin Muthanna Dari Abu Daud Dari Mughira Bin Muslim Dari Abu Ishaq Dari Anas Bin Malik Rasulullah bersabda Man Dukirtu Indahu Falisalli Alaya Fa Innahu Man Salla Alaya Marratan Sallallahu Alayhi Ashra Ya Hadis Yang aku disebut Di dalamnya Hendaknya Ia bersolawat Untukku Sesungguhnya Siapa yang bersolawat Untukku Satu kali Allah Bersolawat Untuknya Sepuluh kali Sanat Hadis ini Sahih Secara eksplisit Perintah itu Berarti Wajib Ini Dalil Yang Keempat Atau Dalil yang Maaf Dalil yang Ketiga Ia mengatakan Bahwa Wajib Membaca Salawat Ketika Nama Nabi Sallallahu Wasallam Disebutkan Kemudian Dari selanjutnya Adalah Hadis Yang diriadkan oleh Ibni Hebbah Dalam Sahihnya Hadis Nomor 909 Dari Hadis Abdullah Bin Ali Bin Hussein Dari Ali Bin Hussein Dari Ayahnya Dari Nabi Sallallahu Wasallam Bersabda Perhatikan Baik-baik Sengaja Ini Saya bawa Kepada Detail-detailnya Untuk Membawa Kita Kepada Satu Alam Perdebatan Yang bersumber Dengan dalil-dalil Yang kuat Dan sangat Ilmiah Juga Akademik Sekali Tujuan 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 Agar Kita Punya Gambaran Bahwa Ada Tujuan Sengaja Ganti